Intro Naiknya harga sejumlah bahan impor tak terlalu berpengaruh pada pengusaha keju lokal Pasalnya, hampir semua bahan baku merupakan produk dalam negeri Naiknya harga keju impor justru menjadi angin segar bagi para pembuat keju ini Sudah hampir 5 tahun Tri Haryanto menjadi pembuat keju Dapurnya berproduksi setiap 2 kali sepekan Sampai kini pria 45 tahun ini masih langsung turun tangan Tri membuat beragam jenis keju Salah satu yang jadi andalan keju khas Italia, mozzarella 25 kg mozzarella berbahan baku 200 liter susu Susu segar memang jadi kunci keju berkualitas tinggi Itu sebabnya, kenaikan harga susu segar lokal Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi sempat mengendala Harga yang semula berkisar 5.500 rupiah per liter Kini mencapai 6.000 rupiah per liter susu Namun Tri tetap optimis bisnis ini bermasa depan cerah Bahkan bagi Tri, situasi lemahnya nilai tukar rupiah Terhadap sejumlah mata uang asing beberapa pekan terakhir Justru menjadi peluang tersendiri Saya berpikir sangat positif terhadap kondisi yang terjadi saat ini Dimana harga-harga barang impor termasuk keju naik secara signifikan Harapan saya adalah para konsumen keju terus beralih ke keju lokal Tak hanya susu segar, hampir seluruh bahan baku keju merupakan produk lokal Yang impor hanya rinet atau enzim penggumpal susu Tri masih harus mendatangkan komoditas ini dari Australia Karena belum banyak rinet produksi dalam negeri Jumlah produksi keju menyesuaikan permintaan Mahalnya keju impor membawa angin segar Pasalnya sebagai substitusi produk impor Sejumlah distributor telah berencana menaikkan order Pemasaran keju rumahan ini sudah hampir ke seluruh penjuru Nusantara Dari Banda Aceh sampai Kupang, Nusa Tenggara Timur Harganya Rp100.000 hingga Rp125.000 per kilogram Bisnis yang bermodal awal Rp300.000 ini Kini beromset Rp15.000 hingga Rp18.000.000 per bulan Ternyata melemahnya rupiah saat ini tidak begitu memengaruhi industri keju milik Pak Tri ini Kenaikan harganya terjadi di susu murni Yaitu yang tadinya Rp5.500.000 berubah menjadi Rp6.000.000 per liternya Dan satu kotak keju mozzarella ini dihargai Rp25.000 per 250 gram Mas Darpahmi, Laga Pualam, melaporkan untuk NET Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!